Sudah banyak diketahui, kebanyakan kucing tidak menyukai bahkan takut terhadap air Jangankan berendam, terkena percikan air pun, kucing akan langsung berlari dan mengimbaskan tubuhnya Lantas, apa yang menyebabkan kucing takut terhadap air? Lalu, bagaimana cara memandikannya secara aman? Baik untuk kucing itu sendiri, maupun bagi orang yang mau meliharanya Dan berikut alasan mengapa kucing takut air dan cara memandikannya secara aman Yang pertama, faktor genetika Perlu diketahui, nenek moyang kucing adalah hewan liar yang hidup di lingkungan serba kering, seperti sabana Kemudian, kucing menganggap mandi atau berendam di perairan terbuka bukanlah aktivitas yang aman Karena bisa mengundang pemangsa, seperti ular atau buaya Hal itulah, mengapa membuat kucing lebih nyaman berjemur atau tidur di tempat yang kering dan nyaman Yang kedua, air dinilai berbau aneh Kucing termasuk iwan yang mempunyai indera penciuman yang sangat kuat untuk membantunya bertahan hidup Hal tersebut membuatnya mudah membedakan aroma yang ciciumnya Dan kucing menganggap air adalah benda berbau aneh sehingga dia tidak ingin terkena bulunya Yang ketiga, dapat merusak bulu Kucing sangat benci ketika bulunya terkena air dan menjadi bau Bahkan dokter hewan di PDAW, EV Electrogen Mengatakan bahwa ketika kucing menjadi basah Maka bulunya akan menjadi berat, dingin dan terasa tidak nyaman Yang keempat, kehilangan kendali Alasan terakhir yang membuat kucing takut air adalah mereka merasa kehilangan kendali Seperti diketahui, kucing adalah hewan yang lincah Memiliki kaki yang ringan dan mahir dalam melompat Serta menyeimbangkan tubuh Saat berada di dalam air, ia akan merasa kesulitan Melakukan itu semua Setelah mengetahui alasan mengapa kucing takut air Saatnya, kamu mengetahui anjuran memandikan kucing dengan benar Agar ia tidak memberontak Perlu dipahami ya Memandikan kucing dapat dilakukan sebanyak 2 minggu sekali Atau saat kucing sudah bau dan kotor Perhatikan pula cuaca dan kesehatan kucing Saat memandikannya, telinga kucing diberi kapas Dan mata diberi antibiotik mata Agar bisa mencegah air masuk ke telinga Dan iritasi mata akibat sampo kucing Terakhir, keringkan kulit dan rambut kucing dengan handuk Dan pengering rambut ya Semoga bermanfaat dan terima kasih